5 rekomendasi insektisida untuk mendalikan hama tanah Halo sahabat bunyi online, organisme pengganggu tanaman merupakan hewan atau tumbuhan yang mengganggu, menghambat, atau bahkan mematikan tanaman Menurut jenisnya, OPT atau organisme pengganggu tanaman ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hama, otoken, dan kulma Nah, untuk hama sendiri merupakan hewan yang secara langsung merusak tubuhan atau tanaman yang dibudidayakan Hama ada banyak jenisnya, termasuk di dalamnya yaitu serangka, moluska atau siput, tikus, mamalia seperti babi, nemapoda, dan lain sebagainya Dalam proses budidaya tanaman, hama juga terdapat di dalam tanah, yang mana hama ini akan menyerang akar tanaman Selain itu, hama yang tinggal di tanah kemudian akan naik merusak daun maupun buah Ulat dan siput merupakan salah satu contoh hama tanah yang seringkali kita temui dalam proses budidaya Hama ulat dan siput sangat merugikan, karena dapat menyebabkan kerugian yang besar Ulat dan siput memakan bagian tanaman, mulai dari daun, batang, bunga, bahkan memakan tanaman itu sendiri Lebih daripada itu, hama ulat juga ada yang di dalam tanah Mereka memakan bagian terpenting pada tanaman muda, yaitu pangkal batang tanaman Tidak jauh berbeda dengan ulat, siput juga dapat memakan tanaman muda, terlebih yang baru dipindah tanam Dalam waktu semalam saja, hama siput dapat memakan tanaman yang baru dipindah tanam hingga tidak bersisa Pendalian terhadap hama ulat dan siput dapat dilakukan sejak awal pengelahan lahan Satu lahan, gali tanah sedikit lebih dalam, sehingga ketika ditemukan larva ulat maupun siput dapat dimatikan secara langsung Pembersihan rumput maupun gulma juga dapat menurunkan tingkat serangan Karena rumput atau gulma juga menjadi sarang bagi hama tanah ini Nah, beberapa pesticida yang dapat kami rekomendasikan untuk mengendalikan hama tanah ulat dan siput Yaitu furadan, dezinon, tabur, marsal, toksiput, dan rostox Yang pertama, furadan 3GR Furadan merupakan insektisida maupun nematisida sistemik berupa racun kontak dan labung Furadan diproduksi oleh FMC dengan bentuk butiran berwarna ungu Furadan dapat digunakan untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi, jagung, dan juga tebu Furadan berbahan aktif karbofuram 3% Furadan ini juga efektif untuk mengendalikan hama pengerek batang, controt, cacing, dan ulat Dosis pemakaian furadan yaitu 5-10 gram per meter persegi Akan tetapi, untuk larva atau hama yang lebih besar seperti pengerek batang, diperlukan dosis lebih besar Dan diberikan di sekitar tanaman Nah, untuk furadan ini sangat mudah ditemui di toko pertanian dengan 2 varian kemasan Yaitu 1 kg dengan kisaran harga Rp25.000 Dan kemasan 2 kg dengan kisaran harga Rp45.000 Yang kedua, diazinon 10GR Diazinon 10GR merupakan insektisida racun kontak dan lambung Diazinon ini memiliki bahan aktif diazinon 10% dan merupakan produk oleh petrokimia kayaku Diazinon berbentuk butiran berwarna ungu Yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman kelapa Kelapa sawit, kedelai, nanas, dan tebu Diazinon 10GR ini memiliki keunggulan Yaitu efektif mengendalikan hama yang sulit dijangkau dengan aplikasi biasa Yaitu hama-hama yang ada di pelepah tanaman dan di dalam tanah Selain itu, juga dapat diaplikasikan langsung ke tanah Mampu membunuh uret, ulat tanah, pengerek pucuk, putu putih, talat bibit, dan pengerek batang pada lahan pertanian Perkebunan maupun lapangan golf Aplikasi diazinon dapat dilakukan dengan ditaburkan pada sekitar tanaman Dengan dosis 10-20 gram per tanaman Maupun dosis yang lebih tinggi untuk hama yang sulit dikendalikan Diazinon 10GR dapat ditemukan di toko pertanian Dengan keseran harga Rp45.000 untuk kemasan 1 kg Yang ketiga, Marsal 200 EC Marsal 200 EC merupakan insektisida racun kontak dan lambung yang sistemik Marsal diproduksi oleh FMC dengan bentuk pekatan yang dapat diemulsikan Marsal memiliki warna coklat dan efektif untuk mendalikan hama-hama serangga pada tanaman bawang merah Cabai merah, jeruk, kapas, kakao, kedelai, kelapa, kelapa sawit, kentang, ketimun, lada, semangka, dan juga tomat Marsal 200 EC ini berbahan aktif karbosulfan 200,11 gram per liternya Marsal mampu kendalikan warang coklat dan pengerek batang Kemudian dapat menghambat sistem saraf hama Sehingga hama kejang-kejang, lumpuh, dan akhirnya mati pada 1 jam setelah aplikasi Marsal 200 EC memiliki sifat kontak yang kuat Sehingga apabila menaik kulit hama, maka hama akan jatuh dalam waktu 15 menit saja Marsal merupakan insektisida sistemik Yang juga sangat efektif untuk mendalikan hama walang sangit Selain itu, efektif juga untuk hama-hama yang sudah resisten atau kebal Aplikasi Marsal dapat menggunakan dosis 0,5 sampai 1 ml per liter air Marsal sendiri memiliki kisaran harga Rp 85.000 untuk kemasan 500 ml Yang keempat, toksiput 5GR Toksiput 5GR merupakan moleskisida pemberantas hama siput babi Siput lintah bulan, trispam, dan bekicot Yang mengganggu dan merusak tanaman sayur dan tanaman kebun Toksiput berbahan aktif metal dehid 5% dan diproduksi oleh CV Uni Agri Kemika Surabaya Aplikasi toksiput dapat dilakukan dengan cara ditaburkan di sekitar tanaman Untuk tanaman sayuran, buah, padi, dan tanaman pekarangan rumah Dosis yang dapat digunakan yaitu 1-2 gram Toksiput akan lebih ampuh apabila digunakan di atas tanah basah Yaitu pada saat setelah penyiraman, hujan, ataupun setelah pengairan Toksiput dapat ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan 250 gram Dan harga Rp50.000 untuk kemasan 500 gram Yang kelima, rostok 5,5GR Rostok 5,5GR merupakan moleskisida racun kontak dan perut Memiliki bentuk butiran berwarna merah muda kecoklatan Untuk mendalikan hama siput babi pada tanaman kubis Dan siput murbaik pada padisawah Rostok berbahan aktif metal dehid 5,5% dari CV Uni Agri Chemika Surabaya Aplikasi rostok tidak jauh berbeda dengan tok siput Rostok dapat ditemui di toko pertanian dengan kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan 250 gram Pengendalian hama tanah sangat penting terlebih pada tanaman usia muda Maupun tanaman yang baru pindah tanam Perlu dilakukan pengecekan pada saat baru pindah tanam Sehingga dapat diambil langkah pengendalian dan penyulaman tanaman baru Hama tanah juga dapat menyerang tanaman dewasa Lebih berbahaya lagi ketika tanaman yang dibudidayakan merupakan tanaman ubi-ubian Seperti kentang, wortel, ubi jalar, singkong, dan lain sebagainya Oleh karena itu, hama tanah merupakan hama yang harus dibasmi Mungkin cukup sampai disini ya pembahasan kali ini Jika suka video ini bisa like Jika bermanfaat boleh di-share Dan jika ada yang ingin ditanyakan Boleh komen di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Daaaah Terima kasih